Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Republik Gcam Oke teman-teman semuanya spesial di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial cara mendownload dan menginstal aplikasi Gcam di perangkat Puku C40 jadi spesial Gcam ini tentunya dia sudah support untuk mode malam ya teman-teman tentunya fitur ini sangat membantu kalian saat mengambil objek yang sangat gelap di malam hari supaya hasilnya lebih kelihatan ataupun lebih terang jadi seperti apa langkah-langkah cara mendownload dan menginstal aplikasi Gcamnya simak video ini sampai selesai jangan di skip-skip dan buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload video terbaru tentunya kalian selalu mendapatkan update terbarunya dari channel ini oke teman-teman untuk langkah yang pertama silahkan kalian download aplikasi Gcamnya terlebih dahulu caranya disini kalian masuk ke dalam deskripsi video ini kemudian disini kalian akan lihat ada link untuk mendownload aplikasi Gcamnya teman-teman jadi untuk aplikasi Gcam ini kalian bisa download secara gratis tanpa menggunakan password oke jadi disini langsung aja kita klik link Gcamnya seperti ini setelah kita klik link Gcamnya teman-teman selanjutnya disini kita akan diarahkan langsung ke website resmi aplikasi Gcamnya dan nanti disini kalian akan lihat ada 2 pilihan aplikasi Gcamnya jadi disini memiliki sedikit perbedaan ya teman-teman namun untuk versinya masih sama aja jadi untuk aplikasi Gcam yang pertama ini dikhususkan untuk perangkat yang sudah support ultrawide ataupun makro sedangkan untuk link yang nomor 2 ini dikhususkan untuk perangkat yang belum support ultrawide ataupun makro ya teman-teman jadi silahkan kalian sesuaikan aja dengan spesifikasi perangkat yang kalian gunakan oke jadi sebagai contoh disini kita akan langsung coba download aja ya teman-teman kita klik link yang berwarna biru ini oke setelah kita klik link yang berwarna biru maka nanti akan muncul notif download seperti ini kita bisa langsung download aja ya teman-teman jadi silahkan kalian tunggu proses downloadnya sampai selesai oke teman-teman jika aplikasi Gcamnya tadi sudah berhasil kalian download langkah selanjutnya kalian bisa langsung install aja untuk aplikasi Gcamnya dan jika nanti terdak dan jika nanti muncul beberapa peringatan seperti aplikasi berbahaya ataupun aplikasi tidak aman kalian tidak perlu khawatir kalian bisa lanjut install aja ya teman-teman saya pastikan aplikasi ini 100% aman oke jika aplikasi Gcamnya tadi sudah berhasil kalian install langkah selanjutnya tentunya langsung buka aja aplikasi Gcamnya oke jika kalian baru pertama kali menginstall aplikasi Gcam di pelangkat kalian maka nanti untuk tampilan awalnya akan seperti ini ya teman-teman kalian tinggal klik izinkan, izinkan aja semua aksesnya oke dan ini untuk aplikasi Gcamnya sudah terbuka artinya disini kita sudah berhasil menginstallnya ya teman-teman dan ini sudah bisa langsung kita gunakan oke jadi di aplikasi Gcam ini teman-teman dia untuk basicnya itu 32 bit artinya dia belum support config ya teman-teman meskipun Gcam ini tidak support config tentunya fitur yang dimiliki oleh Gcam ini tentunya sudah lumayan lengkap dan disini sudah ada fitur unggulan yaitu fitur mode malam ya teman-teman jadi kalian bisa mengaktifkan untuk mode malamnya kalian klik icon yang ada logo bulan di sebelah kanan atas ini kalian tinggal aktifkan seperti ini kemudian untuk fitur selanjutnya ada fitur mode HDR juga kemudian ada fitur flash juga nah mungkin nanti ada pertanyaan dari kalian teman-teman ini untuk gambarnya tidak full bagaimana cara mengubahnya agar gambarnya menjadi full nah caranya cukup mudah kalian pergi ke pengaturan aplikasi Gcamnya dengan cara kalian klik yang icon kiri di sebelah kiri pojok atas ini oke setelah kalian sudah masuk ke menu pengaturan kalian geser ke bawah kalian cari yang namanya rasio tinggi lebar foto nah ini dia untuk pengaturannya teman-teman kalian tinggal ubah saja rasio gambarnya ke 16 banding 9 seperti ini kemudian kalian bisa kembali dan disini otomatis untuk rasio gambarnya sudah menjadi full ya teman-teman oke jadi disini kalian bisa juga untuk merekam video di aplikasi Gcam ini ya teman-teman kemudian misalkan kalian tap ke objeknya seperti ini kalian bisa juga mengatur pencahayaannya atau exposure nya jadi disini untuk fitur yang disediakan oleh Gcam ini sudah lumayan cukup lengkap sudah ada mode portrait juga teman-teman oke mungkin kalian penasaran dengan hasilnya untuk hasilnya tadi sudah saya bagikan di awal video tadi teman-teman dan itulah dia hasil dari Gcam ini di perangkat Poco C40 oke mungkin itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini terima kasih atas waktunya sudah menonton nantikan tutorial terbaru lainnya tentunya dari channel Republik Gcam